assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini jumpa lagi di channel saya gue elektro ya teman-teman kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial memperbaiki radio ya radio FM yang seperti ini dalam kondisi mati total ya ya tanpa menunggu lama langsung saja kita tes ya ya biasanya kalau tombol on off nya tuh yang di bagian bawah ini teman-teman ya ya kita naikkan ke atas ada bunyi stick begitu ya biasanya langsung nyala dia namun di indikatornya powernya itu tidak jalan sama sekali ya untuk tahapan awal kita cek dulu aki baterainya ya kita cek dulu ya ini akhirnya dalam kondisi sepertinya tidak baik ya kita cek dulu ya berapa akhirnya apakah masih bisa dipakai ya kita cek tegangannya kalau satu aki biasanya 1,5 volt jadi kalau tiga kesimpulannya tinggal mengkalikan saja ya jadi seluruhnya empat setengah ya ya Coba kita ukur kalau dua nih harusnya ada tiga volt ini teman-teman ada ya ada tiga volt nggak nyampai empat volt ya walaupun nggak sampai empat volt ini seharusnya tetap bisa nyala ya walaupun yang satu ini berkarat semisal ini baterainya yang rusak kita coba saja dengan menggunakan langsung listrik karena juga disediakan tempat listriknya disini teman-teman kita coba langsung oke kita nyalakan kembali ternyata hasilnya sama indikatornya ini juga tidak menyala ya tanpa basa-basi langsung saja kita buka ya Oke sudah terbuka kondisi komponennya seperti ini alat tadinya teman-teman sekarang kita coba kembali colokin listrik apakah ada tegangan yang masuk ke mesin kita cek teman-teman harusnya ada tegangan 4,5 volt sebelah masuk ke mesin belum belum ada penampakan sekarang kita buka saja mesinnya selamat menikmati ya ini kondisi mesinnya jika tegangan tidak masuk ke mesin itu yang perlu kita cek terlebih dahulu ini ya di bagian on-off ya di bagian on-off nya ini ya teman-teman kontak disini saklarnya disini kembali kita colok sini ke listrik kemudian kita ukur kembali ya begini kita ukur kembali disini ini disini ada saklar ya untuk menghubungkan tegangan ya ya cara pengukurannya yang prof negatif kita tancapkan ke drone seperti biasa nyata tegangannya masuk ya ada 4,5 volt namun ini kerusakannya sepertinya ada pada saklar ya tegangan 4,5 volt kita di ukur itu ya di skala 10 volt itu ada 1,5 volt namun di bagian ini ya di bagian saklar ini sepertinya menempelnya tuh nggak bagus ya teman-teman ya ini ya ini 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 yang saya tunjukkan ini menempelnya tuh nggak tidak tidak bagus ya bisa dikatakan mungkin ini akibat korosi atau berkarat ya sekarang untuk membuktikan bahwa saklar ini yang saya tunjukkan ini kurang bagus coba kita langsung solder ya apakah mesinnya langsung bagus ya kita gunakan kabel bekas saja seperti ini ok 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 kita coba nah sekali di solder ulang ya apakah langsung di solder ini langsung nyala ya teman-temannya coba diperhatikan tadi tentu aseng aja lihat saya solder ya nah begitu ini indikatornya langsung nyala ya teman-teman coba kita tambahin volume ya nah itu volume nya langsung ada ya suaranya langsung ada langsung ada suaranya nah itu ada ya suaranya ada suaranya ada suaranya ada namun sekarang kita lepaskan kembali jalan keluarnya kita lepaskan kembali saudaranya kemudian di bagian saklar yang korosi tadi cukup kita bersihkan ya bisa di dengan thinner atau apa ya supaya aratnya hilang kita lepaskan kembali kita lepaskan kembali kita lepaskan kembali yang bagian apanya ya supaya karatnya hilang kita lepaskan kembali kita gosok-gosok teman-temannya ya seperti ini cukup kita gosok-gosok saja itu kan langsung nyala itu teman-teman nah sepertinya ini udah oke ya nah seklarnya ini udah bagus kembali ya kita kita on ya sekelarnya nah tuh tuh langsung ada suaranya ya sekarang udah normal kembali oke ya sudah normal kembali kita coba pasang di posisinya semula oke kita tutup ya nah seperti ini kita coba ya coba kembali ke listrik nah itu suaranya langsung muncul teman-teman jadi intinya dalam perbaikan kali ini sudah selesai yaitu permasalahannya hanya pada sekelarnya saja yang sudah korosi berkarat ya mudah-mudahan teman-teman yang belum pernah perbaiki ya ikuti saja video ini mudah-mudahan kerusakannya sama ya dengan yang punya teman-teman di rumah semoga bermanfaat bagi yang belum subscribe ya di channel saya silahkan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video terbaru dari saya semoga bermanfaat dan saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati